Pasien positif Corona ke-29 yang merupakan perempuan berusia 46 tahun dari desa Wonokerto kecamatan Suruh ternyata juga memiliki rewa tinggal di Surabaya bersama suaminya Sebelum dinyatakan positif terpapar Covid-19 yang bersangkutan juga sempat mendampingi anaknya melahirkan di puskesmas Berdasarkan riwayat perjalanannya, pada tanggal 19 Juni, pasien 29 dan keluarga pulang ke Tranggalek dengan menggunakan sepeda motor Kesokan harinya, bersangkutan dan keluarga melakukan pendataan dan melapor kepada tim puskesmasuruh Saat itu kondisinya baik dan tidak ada keluhan ataupun gejala Covid dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Kemudian pada 22 Juni kemarin, suami pasien kembali ke Surabaya Dan pada tanggal 23 Juni, anak pertama pasien 29 merasakan gejala mau melahirkan dan pergi ke puskesmasuruh Pasien 29 ikut menemani hingga melahirkan pada pukul 1 dini hari Setelah itu pasien 29 pulang Dalam pers rilis juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Tranggalek Dr. Murti Rukyandari menyampaikan Pada tanggal 29 Juni, pasien 29 dan kedua anaknya menjalani rapid test dengan hasil pasien 29 reaktif Sedangkan anak keduanya non-reaktif Selanjutnya pada 1 Juli, pasien 29 menjalani spesimen swab test Dan selanjutnya melanjutkan isolasi mandiri di rumah Kemudian pada 3 Juli, hasil swab test keluar dan yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 Pada tanggal 19 Juni 2020, pasien nomor 29 pulang ke Teranggalek bersama dengan suami dan anak keduanya dengan menaiki sepeda motor Kemudian pada tanggal 20 Juni 2020 Satgas Desa Walokerto melakukan pendataan dan meraporkan kepada tim Puskes Masurut Dimana pada saat itu pasien 29 dalam kondisi sehat tanpa keluhan apapun Dan dilakukan edukasi untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari Pada tanggal 22 Juni 2020, suami pasien 29 kembali ke Surabaya lagi Pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 23.45 atau sampai mendekati tenang malam Anak pertama dari pasien 29 merasakan gejala akan melahirkan Kemudian dibawa pergi ke Puskes Masurut Dan pasien 29 juga ikut menemani hingga putra pertamanya melahirkan pada jam 1.30 dini hari Setelah itu pasien 29 pulang Pada tanggal 29 Juni 2020, Puskes Masurut melakukan pemeriksaan diabetes terhadap pasien 29 dan Anak keduanya yang dari Surabaya Dengan hasil pasien nomor 29 dinyatakan kreatif Sedangkan anak keduanya dinyatakan non-kreatif Selanjutnya pasien 29 melanjutkan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan oleh Satgas Jaisa Wonokertong Pada tanggal 1 Juli 2020, pasien 29 diantar ke rumah sakit untuk pengambilan swab Selanjutnya kembali melanjutkan isolasi mandiri di rumah Dan pada tanggal 3 Juli 2020, hasil swab telah keluar dan dinyatakan pasien nomor 29 Terkonfirmasi positif COVID-19 Dari hasil tracing terhadap pasien 29 ini ditemukan 13 kontak erat Yaitu 2 anak, 1 orang menantu, 1 orang cucu, ayah dan ibu, serta 7 orang saudara pasien 29 11 kontak erat atau OTG tinggal di desa Wonokerto Dan 2 orang lainnya tinggal di desa Ngelebo, kecamatan Suruh Karena kondisinya cukup baik, saat ini pasien 29 harus menjalani isolasi di asrama COVID-1, Kabupaten Trenggalek Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!